Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri disini. Dan hari ini aku masih ditemenin sama... Raja, hari apa? Ya, hari ini masih berlanjut. Kita di acara I Can't Hear Voices Indonesia. Dan akhirnya itu Onyo sama Anet milih salah satu peserta... Buat trio berarti. Trio ya, bukan duet kan. Jadi ini sama peserta yang terbit. Terakhir itu ya? Apakah dia good voice atau bad voice? Dia kan milih gitu dalam pilihan Onyo sama Anet. Ini benar. Yang dipilih bisa nyanyi atau nggak bisa nyanyi. Kalau Onyo sama Anet udah ditanya. Aku pengen dengerin Anet sama Onyo sih. Yang pasti nyanyi lagu sahabat kecil ini. Ini kita kayak flashback ya. Oh my god. Lagu zaman dulu yang bikin kita baper juga. Kita flashback sekarang. Onyo versi dewasa. Dan Anet nyanyiin lagu ini. Ini kayaknya aku yang pertama kali nyanyi Anet. Anet nyanyiin lagu ini. Gue salah sebut terus deh kalo Anet ya. Panja gitu ya Anet. Anet nyanyiin lagu sahabat kecil ini. Kita dengerin aja. Onyo sama Anet nyanyiin lagu sahabat kecil di acara I Can't Hear Voices Indonesia. Ayo kita flashback semuanya ya. Mengenang 2 tahun kira-kira. Di persimpangan jalan ku duduk sendiri. Tak ada kamu yang selalu temani aku. Aduh Onyo. Please dong kalo nyanyi tuh jangan selalu bikin orang ngisek gitu dengernya. Ya ga sih aduh rasa dia tuh bening gitu suaranya. Makin dewasa rasanya makin enak lagu ini ya. Aduh. 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 Satangan sudah tau. Kita asal bersama. Bercantik bersama. Manggapai bintang. Aduh. Manggapai bintang. Ya nahannya. Pas bintangnya tuh dibuang gitu. Terus mic-ingnya juga dimainin sama Onyo. Ini memang. Ga semelengking dia waktu kecil tapi rasanya makin enak. lembutnya masih dapet please ini jadi kayak lagu Anet tadi nge-switch ya, nadanya diganti ya nadanya berubah jadi ini ngambil nadanya Anet tadi nadanya Onyo tapi ini benar beza benar betul wah rasanya aneh ini sumpah Anet sama Onyo ini benar-benar kalau nyanyi itu satu kesatuan yang aduh iya kalau dari looknya sih kayaknya bisa nyanyi ya kita lihat ya yang ingin dijadikan temanku ini adalah senori apakah bisa nyanyi aku tak tahu aku tak tahu aku tak tahu kan suka benar-benar saya nyanyi ini enak suaranya enak suaranya oh my god kau hati lombong jika memang kau tak hati anak suaranya bagus bagus ini cocok dong ini bisa nembak-lembak padahal dilihat muka doang ya kan suaranya enak loh ada ini ku berharap suatu saat nanti kamu akan datang berharap kamu akan pencet eh pencet memang bisa nyanyi iya ternyanyi kan dan ekspresinya tadi tuh ini banget ya seneng banget lompat lompat bahagia banget bisa nebak bener gitu mantap bongnya sama Anet saling saling nutupin pintar 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 banget eh mau diapain di lagu? kayak berubah gak tau gini lah kok oh jangan salah mantap gak tinggi ya eh memang tadi harusnya tuh yang teriak gitu kan gitu kan biasanya kalo gak salah ya bener gak? iya Anet tadi dapet banget ya kayak apa ya masukinnya tuh pas banget gitu ya kan ini kayaknya tuh gak apa ya spontan gitu ya pastilah kita kan gak tau nih yang bisa nyanyi anet tuh memang spontan banget tadi ngimproc bagian situ tuh wow keren banget bener kagetin lah saling melengkapi gitu ya haal kan MO Berharap kamu akan datang Amin Berharap kamu akan datang Wow Wow Ini adalah sebuah kebanggaan aku Wow Kenapa bangga? Karena Karena Di satu sisi ini kan bukan latihan Gak ada JR antara mereka bertiga ya Begitu mereka nyanyi kalau Onyo sama Anet oke lah Begitu dia di trio kan sama si Bintang tamu Finalis itu Onyo sama Anet tuh bisa kayak nutupin Dia kan salah Onyo sama Anet langsung backup Dan dari awal ya Tadi kan nadanya masih nada Onyo Dan nadanya itu masih nada standarnya Onyo Abis itu Sweet Tapi tadi itu biar ke nada Onyo Onyo itu sempat improvisasi juga Jadi di awal Dia improv Bisa sedikit dikasih cengkok sama Onyo Terus di switch ke nadanya cewek Nadanya Anet Terus Anet juga tadi Gila loh Anet itu Betul sih dia nyanyiin lagu ini Jadi bener-bener jadi lagunya dia sendiri Iya Ini kelebihan Onyo sama Anet itu Tiap kali nyanyiin lagu orang itu Akan jadi lagu mereka sendiri Kita tuh lupa kalau itu lagu siapa gitu Pasti kayak Oh iya itu lagu Anet itu kita tahu Paling itu Onyo kental banget ya sahabat kecil Jadi feel-feelnya tuh feelnya Anet gitu ya kan Iya Feel penyanyi Aslinya gitu Cara nyanyinya Anet Itu berbeda banget sama cara nyanyinya Onyo Improvisasi nya Anet Itu berbeda banget sama Tarikannya Improvisasi nya Vibrasi nya sampai cengkoknya Itu berbeda banget Mereka sendiri gitu ya kan Anet tuh gak ngikutin Onyo Onyo tuh gak ngikutin Anet gitu Tapi saat mereka bareng tadi Kok bisa bareng gitu Itulah hebatnya mereka itu Nah kemistrinya yang aku bilang gitu Mereka udah Aduh kalo kemistri udah nyanyi tuh gak bisa dibohongin Iya iya Terus tadi pas Cewe yang finalisnya bisa nyanyi Lihat ya ekspresi nyawa itu Onyo tuh seneng banget Bener bener Sampai yang lompat-lompat Sampai yang lompat jingkrak-jingkrakan Kayak Wih berhasil nih Bener nih kan Biasanya kalo I can see your voice Banyak banget salah tebak kan Tapi ini Onyo bisa tebak dengan bener sama Anet Dan ekspresif banget gitu Iya Onyo ekspresif ya disini kan Kalo dulu kita tahunya Onyo tuh gak terlalu ekspresif kan Orangnya Lebih ke malu-malu Datar aja keliatannya gitu ya kan Tapi sekarang Onyo lebih Lebih ekspresif lagi Lebih berani melampiaskan atau mengungkapkan Mengungkapkan emosinya dia Ya gitu ya Terus nyanyi dari pas tadi Anet Loh ya Allah yang bagian itu tadi yang dia nge-improv Yang tiba-tiba kaget Habis kita stop musiknya dia nge-improv Dan itu bener ngagetin banget Ya aku yakin itu spontanitas dari Anet Ini spontanitas banget Gak yang dipersiapkan terlebih dahulu Gak dilatih-latih terlebih dahulu gitu kan Kek gini tuh bener-bener kayak Insting dan musikalitas yang lain gitu ya Kalau orang gak punya itu Ya udahlah assalamualaikum Salah nyanyi yaudah diem aja gitu ya Gak akan nutupin gak akan nge-back apa-apa Gak bisa bermain-main seperti itu Seperti Anet sama Onyo gitu Jadi mereka nyanyi seperti yang Ya itu aja lah pakemnya Ataupun yang diajarin sama gurunya gitu Gurunya ngajar A, B, C Dan nyanyinya A, B, C Gak yang A, B, C Gak yang gitu gitu nyanyinya tuh Dia harus sama sama gurunya Tapi karena kalau bernyanyi ya Jangan harus pakem gitu ya kan Boleh kita belajar Itu pakem mungah mau nyinden Pakem pakem ya kan Nah improvisasi juga boleh kita persiapkan dulu Iya Belakang panggung dilatih juga boleh Tapi yang spontan juga boleh gitu Tapi kadang-kadang gak semua orang bisa Yang spontan itu bisa bagus gitu ya Iya, iya Kita bisa ngukur Kalau kita misalnya spontan bagus Ya oke Tapi kalau enggak Lebih baik disiapin Jadi pas shownya tuh gak Jadi udah dilatih Tapi dahulu Ada juga yang seperti itu Jadi gak semuanya spontanitas ya Improvisasi tuh ada yang dilatih juga Sama seperti nyanyi juga ada yang dilatih Ada yang udah spontan Bisa nyanyi gitu Dari oe-oe bisa nyanyi Kayak Onyo tuh Onyo tuh kayaknya oe-oe-nya udah oe-oe Ya udah lah Ini gak ada abis-abisnya kita bahas Onyo, Anet sama finalis I can see your voice I can see your voice Keren kebangannya bener Onyo sama Anet Selamat Keren Jadi perangannya mereka bener Tiga ini Oh jadi keren banget Keren banget Sama seperti kalian semua Keren banget Kalau kalian semuanya subscribe channel aku Dan jangan lupa juga loncengnya buat nyalain ya Jangan lupa juga untuk di-share semua sosial media kalian Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye